Intro Hal menarik dilakukan oleh komunitas pecinta sejarah Nganjuk atau disebut Kota Sajuk Komunitas yang bergerak dalam penelusuran situs dan sejarah di Nganjuk ini melaksanakan upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-75 di tengah hutan PKPH Tritik, peta 46A RPH Turi Upacara bendera diikuti oleh anggota komunitas Pegawi Dinas Parborabut Nganjuk, petugas Parhutani Nganjuk, dan warga Desa Tritik Senin 17 Agustus 2020 Terima kasih telah menonton Kendati hanya diikuti puluhan orang Upacara berlangsung khidmat dengan tetap memerhatikan tata upacara bendera Mulai dari pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya Pembacaan teks Pancasila Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pembacaan teks proklamasi Hingga diakhiri pembacaan doa Pembacaan teks proklamasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta menurut Ketua Kota Sejuk Diah Kentiri upacara bendera memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dilaksanakan secara dadakan karena agenda utama dari komunitas sebenarnya adalah mengekskavasi dua bongkah batu purba yang didalamnya terjebak berbagai jenis kebetulan proses ekskavasi dilakukan bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2020 yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 kemudian komunitas berinisiatif melaksanakan upacara di tengah hutan sehingga semua perlengkapan upacara disiapkan mendadak selama perjalanan menuju hutan jati di kawasan hutan tritik kecamatan terjoso termasuk kelengkapan bendera dan tali hasil dari pinjeman warga sekitar hutan hal yang menarik bendera merah putih dikibarkan menggunakan tiang bendera dari batang kayu jati yang masih hidup yang ditautkan dengan tali seadanya ingin mencontohkan kepada publik dalam kondisi apapun peringatan HUT kemerdekaan dapat dilaksanakan dimana saja termasuk di tengah hutan tritik ini sebenarnya kita akan melaksanakan ekskavasi terus berhubung sekarang tanggal 17 Agustus saat hari kemerdekaan kita melakukan upacara di tengah hutan sekalian kita langsung ekskavasi fosil di hutan ini selain itu kita ingin menyontohkan kepada masyarakat umum kalau di kondisi apapun di tengah hutan pun pada tanggal 17 Agustus kita bisa memperingati hari kemerdekaan Indonesia tetap mengibarkan bendera sang merah putih dimanapun contohnya di hutan seperti ini tadi pengibaran benderanya piangnya kan pakai pohon alasannya kenapa kita memakai tiangnya pohon di sini pohon jati karena potensi alam di sini emang banyak terus kita memanfaatkan alam juga jadi kita tanpa mendirikan tiang kita sudah bisa melaksanakan upacara terus pengibaran bendera juga hal yang sama disampaikan warga hutan di saat retik Sarwa Edi merasa senang ada kegiatan upacara peringatan HUT kemerdekaan RI K75 yang dilaksanakan di tengah hutan retik apalagi kegiatan upacara dilakukan oleh komunitas yang anggotanya rata-rata pemuda karena masih ada komunitas bersama warga yang peduli untuk masuk hutan yang jarang dikunjungi orang apalagi kedatangan mereka untuk meman yang sakral yaitu memperingati hari kemerdekaan RI gimana perasaannya ikut upacara di tengah hutan jadi teringat masa sekolah senang pak ada komunitas yang datang kesini senang banget senang banget dalam artian masih banyak yang mau peduli mau peduli dan mau memperhatikan kita yang ada di hutan ini seperti apa kita yang ada di hutan ini potensi apa itu ada yang mau memperhatikan seperti itu bagus senang sekali kita disini kalau di lokasi ini sudah berapa kali baru pertama kali kalau disini ya tapi banyak juga kok teman-teman dari pala itu yang sering datang kesini terutama ke gunung pandan itu seringkali juga ada upacara agustusan yang sering sih memang agustusan tapi tempatnya tempatnya beda-beda mereka kan punya pilihan masing-masing pelajaran apa yang bisa diambil dari peringatan 17 Agustus di tengah hutan seperti ini bagi kita satu momen untuk membangun mengingat jasa pahlawan yang telah lalu mereka ingin kita untuk bisa maju kita merdeka ya kita wujudkan cita-cita mereka seperti itu ya terutama kalau di daerah pinggiran seperti ini kan kita bangun bagaimana meskipun kita di pinggiran tapi kita mampu seperti itu masjid 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 yang terjebak dengan bantuan batu untuk dibawa ke museum Anjub Ladang dari Nganjub Jawa Timur Nganjub TV melaporkan merdeka 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 hidup kami Indonesia raya selamat menikmati